Suat tangan, hadir, setuju saya, ya langsung setuju Bapak Ibu Rahimahkum Allah Setelah itu mereka menyepakati bahwasannya Muhammad akan dibunuh oleh kaum Qafur Quraish Mereka dikumpulkan setiap pemuda dari Qabilah mereka, ya Dikumpulkan setiap pemuda Dan akan diberikan pedang satu-satu, akan diunduskan ke arah Rasulullah nanti secara bersamaan Karena dengan demikian, karena dengan cara itu saja, maka Qabilah Bani Hashim tidak bisa menuntut banyak kepada kita Karena yang membunuh Muhammad ini orang banyak, enggak satu orang saja Setelah itu Bapak Ibu, setelah mereka menentukan waktu yang telah ditetapkan Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Rasulullah SAW Kebetulan Rasulullah pada saat itu memang berada di rumah Dan bersama sahabat beliau, sekaligus menantuk beliau, Sayyidina Ali bin Abi Talib Sebelum Rasulullah SAW keluar dari rumah, Malaikat Jibril Datang memberikan kabar kepada beliau bahwasannya orang Qafur Quraish sedang datang Ya, otw ke rumah Rasulullah untuk membunuh beliau Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali Mau ke tempatnya Malaikat Ali, bahwasannya kamu tidur di tempatku, ya Tidur di kamarku dan pakailah selimutku ini Misalnya tidak ada seorang boom yang akan bisa menjelangkan Sahabat Ali, Bapak Ibu Itu tidak bertanya apapun kepada Nabi Beliau, Sayyidina Ali, langsung membiarkan apa yang diberitahkan kepada Rasulullah Sedikit pun beliau tidak bertanya, Bapak Ibu Kemana Rasulullah akan pergi Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, ternyata Rasulullah SAW membuka pintunya Ternyata orang Qafur Quraish sudah berkumpul Di depan rumah beliau sudah mengetung rumah Rasulullah SAW Pada saat itu juga Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengambil senilam pasir Lalu seraya Menapurkan Tersebut di arah orang Qafur Quraish Dan membacakan Al-Quran Tepatnya di surat Yasin Surat Yasin ayat 9 Pasti Bapak Ibu Bapak Ibu akal semua ya Ada yang tahu? Wajah Allah min bayni aibihim Sadda Wajah Allah min bayni aibihim Sadda Caudh syaynahum Wajah Allah min bayni aibihim Kami cadikan hinding Di sekeliling mereka Dan di belakang mereka juga dinduk Fa'al syaynahum Kami putarkan mata mereka Kami suruh sehingga Mereka gak bisa lihat Mereka tidak bisa melihat kepadamu Kita pengen kerja barang Ketepatnya Rasulullah Berjalan Berjalan Berlari begitu saja Di depan mereka Mereka tanpa sadar Ini kebukitnya Para jomblo Tanpa sadar Tanpa mengetahui Rasulullah Kita tidak ada di rumah Pada saat itu Baik-baik sekalian Nanti doa barangnya Pas kita di atas Yang hampir saja Sampai di Jabara Kita doa barang Nanti aku Bersama-sama Online Buat kalian Biar kalian Semuanya berasa Juga ikut Mereka adalah Bukan amat Mereka Sahabat beliau Sayyidina Ali Sayyidina Ali Diinterokasi oleh Orang-orang Berjalan Saat itu Dinterokasi Memang Sayyidina Ali Tidak tahu Kemana Rasulullah Pergi Akhirnya beliau Langsung menuju Ke rumah Abu Bakar Rasulullah Menuju ke rumah Abu Bakar Rasidit Itulah hari-hari Yang paling dinanti Al-Abu Bakar Karena apa Abu Bakar lah Orang yang Sangat rindu Dengan Rasulullah Agar beliau bisa Menampuni Rasulullah Untuk Selamat menikmati Terima kasih.